Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Redmi dengan kasus terkunci akun Google-nya atau FRP-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada handphone Redmi ini menggunakan metode yang paling mudah sebelumnya kita cek dulu jadi handphone ini sudah menggunakan versi MIUI paling baru yaitu MIUI 14 dengan versi keamanan yang paling baru juga beberapa video tutorial gratis sudah pernah aku posting di channel ini cara bypass akun Google pada Redmi Poco Mi Xiaomi dengan versi MIUI 14 silahkan untuk tutorial gratisnya bisa teman-teman cek di channel Magelang Flasher untuk video kali ini kita akan menggunakan metode side load caranya kita matikan handphone ini kemudian kita masuk ke recovery mode tekan volume atas dan tombol power saat handphone sudah hidup lepaskan tombol powernya tahan tombol volume atas sampai handphone masuk ke recovery mode kemudian kalau sudah di recovery mode lepaskan tombol volume atasnya dan kita akan gunakan menu connect with me assistant turunkan dengan tombol volume bawah kemudian kita tekan tombol power sampai muncul tampilan seperti ini kemudian kita siapkan juga kabel data yang bagus langsung aja kabel datanya bisa kita colokkan ke komputer yang kita gunakan dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk kita siapkan aplikasi toolnya ada aplikasi bernama hxd bypass frp untuk Redmi Xiaomi Mi Poco dengan MIUI 14 dan versi keamanan yang paling baru langsung aja kita ekstrak filenya kemudian kita buka folder ekstraknya dan kita jalankan file hxd bypass exe kita tunggu sampai aplikasinya berjalan aplikasi hxd bypass ini dirilis oleh GSM Sulteng dan ini adalah versi baru dari aplikasi sebelumnya yaitu Mi FRP Side Lot sekarang sudah berganti nama menjadi hxd frp dan juga berganti tampilan untuk menggunakan tool ini kita harus membeli kredit dan kreditnya sangat murah satu kredit harganya 10 ribu saja dan minimal order kredit adalah 5 kredit atau 50 ribu setelah kita melakukan order kreditnya nanti kita akan dibikinkan akun tinggal kita loginkan saja akun dan kata sandinya kemudian akan muncul sisa kredit pada toolnya loh kok salah? oh ternyata salah username ya tidak ada flashernya cukup magelang saja punya aku kita coba login ulang bisa kita lihat sisa kredit yang aku miliki adalah 4 kredit untuk sekali bypass akun google atau FRP pada handphone redmi Poco Mi Xiaomi kita hanya membutuhkan 1 kredit saja jadi kita hanya membutuhkan cost 10 ribu saja bagaimana? sangat murah bukan? bisa kembali modal sampai 15 kali lipat setiap kita tulis notanya kemudian untuk bypass akun google pada handphone redmi menggunakan HD FRP bypass ini kita harus mematikan dulu handphonenya kemudian masuk ke Mi Assistant seperti yang sudah kita praktikan di awal video tadi kita ulangi dulu untuk memperjelas kasus yang kita kerjakan jadi handphone redmi di tanganku ini kasusnya adalah terkunci akun google nya siap kita eksekusi kita bisa matikan dulu handphone ini setelah handphone mati kita masuk ke recovery mode tekan volume atas dan tombol power pada handphonenya kalau handphone sudah menyala dengan cepat kita lepaskan tombol power nya tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode baru kita lepaskan tombol volume atasnya selanjutnya dari recovery mode ini kita akan masuk ke menu Mi Assistant caranya turunkan ke menu connect with Mi Assistant dengan tombol volume bawah kemudian tekan tombol power untuk ok nya sampai masuk pada tampilan seperti ini dan kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data selanjutnya tinggal kita eksekusi saja untuk melakukan bypass akun google disini aku masih sisa 4 kredit kemudian kita bisa pilih menu iras frp plus user data yang hanya membutuhkan 1 kredit saja langsung kita klik menunya dan kita tunggu sampai proses bypass akun google nya selesai mungkin akan beberapa kali mengalami error login akun Mi dengan keterangan pada kotak log di hxd frp bypass tool nya namun tetap tenang kita tunggu saja sampai prosesnya sukses dengan keterangan success to iras frp and data kemudian all process is done artinya proses bypass akun google pada redmi yang kita kerjakan ini sudah berhasil sekarang kita coba cek kredit yang kita miliki kita bisa klik menu login kembali dan kita cek sisa kreditnya tinggal 3 artinya betul proses bypass akun google pada redmi poco mi xiaomi hanya membutuhkan 1 kredit saja seharga 10.000 rupiah dan tool ini baru bisa digunakan untuk bypass akun google belum bisa kita gunakan untuk bypass akun Mi mudah-mudahan kedepannya ditambahkan menu untuk bypass akun Mi pada redmi poco mi xiaomi oke kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kemudian tinggal kita set up handphone ini silahkan lepaskan kabel data dari handphonenya lalu kita tekan panah ke kanan pilih bahasa langsung kita cari Indonesia saja kemudian wilayah otomatis terpilih Indonesia kemudian kita tunggu sebentar disini kita berikan centang next lagi selanjutnya karena handphone ini sudah kita bypass akun google nya maka bisa kita set up secara offline jadi kita lewati saja halaman hubung ke jaringan tidak perlu kita hubungkan handphone ini ke jaringan wifi ataupun data seluler langsung kita set up sampai ke tampilan menu jadi cukup murah ya untuk sekali bypass FRP pada redmi poco mi dan xiaomi hanya membutuhkan 1 kredit saja yaitu 10.000 tetapi untuk minimal order kredit kita diwajibkan membeli 5 kredit seharga Rp50.000 namun jika kita kalkulasikan harga tersebut sangat murah dan untungnya bisa 15 kali lipat untuk sekali kerja oke kita coba untuk set up dulu handphonenya dan perhatikan handphone sudah bisa kita set up sampai ke tampilan menu akun google sudah berhasil kita bypass dan ini adalah handphone redmi dengan versi MIUI yang paling baru versi keamanan dan android yang paling baru untuk membeli kreditnya teman-teman bisa kunjungi link yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton